Pasukan Rusia dikabarkan menyita sejumlah bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah Ukraina untuk para pengungsi Melutopol. Bahkan mereka juga memboikot bus-bus pengungsi yang hendak menyelamatkan diri. Penyitaan bantuan itu dilakukan pasukan Rusia pada Kamis 31 Maret 2022. Penyitaan tersebut dilakukan setelah mereka berhasil menguasai kota Melutopol sejak awal invasi Ukraina. Sebagai informasi, wilayah Melutopol sendiri merupakan kota terbesar di bagian selatan Ukraina. Namun sejak adanya invasi Rusia, kota ini kini menjadi salah satu markas tentara Putin. Bahkan 150 ribu warga Melutopol terancam keselamatannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian berencana mengevakuasi warga Melutopol ke wilayah Zeporyzia dengan mengirimkan 12 bus dan 14 ton pasukan makanan dan obat-obatan. Namun bantuan tersebut telah diboykot para tentara Rusia. Terkait hal itu, Menteri Reintegrasi Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan akan melakukan negoisasi. Negoisasi dilakukan agar bus-bus tersebut kembali ke tangan Kiev dan warganya bisa mengungsi. Prancis dan Jerman kemudian mengecam aksi boykot yang dilakukan pasukan Rusia. Kedua negara tersebut juga meminta pemerintah Rusia untuk membuka kembali jalur koridor evakuasi dari Mariupol ke Zeporyzia pada Jumat 1 April 2022. Namun hingga saat ini aksi penutupan jalur koridor tersebut belum kunjung mendapatkan titik terang. Meski begitu, pemerintah Ukraina masih tetap melanjutkan evakuasi warga sipilnya dengan membuka koridor kemanusiaan untuk daerah lainnya yang dilanda perang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!